5 tahun telah berlalu sejak kasus pelecehan seksual di Jakarta International School yang terjadi. Pengusutan kasus ini diwarnai drama lantaran beberapa predator pernah dinyatakan tidak bersalah. April 2014 silam tiba-tiba saja nama sekolah internasional di kawasan Jakarta Selatan Jakarta International School tercoreng. Sejumlah siswanya menjadi korban pelecehan seksual. Pelaku adalah 6 petugas kebersihan dan 2 orang guru di sekolah itu. Pengusutan terhadap kasus ini pun penuh drama. Di tengah masa penyidikan, salah satu pelaku bunuh diri dengan meminum cairan pembersih toilet. Singkat cerita, para tersangka petugas kebersihan seluruhnya difonis penjara. Drama lain terjadi saat persidangan terdakwa dua guru asing di Jakarta International School, Niel Bentelman dan Ferdinand Chong. April 2015 pengadilan negeri Jakarta Selatan memfonis Niel 10 tahun penjara. Namun amarah dari para korban mencuat. Karena di tingkat banding pengadilan tinggi DKI Jakarta, Niel dinyatakan tidak bersalah alias bebas. Ia pun menghirup udara bebas pada Agustus 2015. Tak bertahan lama, beberapa bulan setelah bebas, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Februari 2016. Niel kembali ke Jerujibesi, difonis 11 tahun penjara. Langkah Niel untuk bebas pernah ia lakukan dengan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung pada 2017. Namun ditolak. Hingga ia pun kemudian melakukan langkah akhir pada 2018 dan mengajukan grasi kepada Presiden. 19 Juni 2019, pengajuan grasi itu pun ditekan oleh Presiden Joko Widodo dengan alasan kemanusiaan.